Al-Fatihah Nama dalam bahasa Arab Ismun beda dengan nama dalam bahasa Indonesia Nama dalam bahasa Indonesia Udah nama aja Ustadz Al-Nof Wah gitu aja kan Yang ngasih siapa? Orang tuanya Bisa telat gak orang ngasih nama anak? Berarti ada masa anak itu gak punya nama Ada kan? Nama jasad itu Pak Ada gak orang yang ganti nama? Ada Mungkin Bapak-Bapak ini dulu Karena zaman-zaman SD dulu belum jelas Duk Capilnya Bisa tiga kali ganti nama Sebelum masuk SD namanya apa Pertengahan SD namanya apa Akhir namanya berubah lagi Karena sudah jadi nama ijazah Gak bisa berubah Bisa tiga kali ganti nama? Bener ya? Yang dimaksud nama disitu Dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri Imam Al-Bajuri ini bukan Bajai Bajuri Pak Bajuri ini ulama Mesir Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Misri Kita punya sanat ke beliau terpendek Itu dari jalur murid-murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dan Syekh Yasin Al-Fadani Punya murid umurnya ratusan tahun Namanya Al-Akuri Al-Akuri langsung belajar kepada Ibrahim Al-Bajuri Apa kata Imam Al-Bajuri? Ism itu maknanya Tanda Al-Alam Awilwasem Tanda-tanda Dan ketinggian ilmu ataupun derja Berarti tanda yang terjadi pada baginda Nabi Akan terjadi pada Imam Al-Mahdi Ketinggian ilmu yang ada pada Nabi Akan diberikan kepada Al-Imam Al-Mahdi Al-Mahdi Nabi itu dapat wahyu Lebih sering sadar atau lagi tidur Sadar Maka Al-Mahdi dapat ilhamnya Seringnya lagi sadar Tapi sekarang ada yang digadang-gadang Jadi Imam Mahdi Pakai mimpi Masa kita mau menggantungkan hidup kita Pakai mimpi orang Pak Kita gak kenal juga di siapa Udah kutu Rasulullah Belum tentu Di hadis Abu Daud Dikatakan Bahwa Ada keturunan Rasulullah Nanti yang Yang ngakuhnya salah Dia bukan Mahdi Dia ngakuh Mahdi Adi dari Abu Daud Pakai ngakuh di Youtube lagi ya Masa Imam Mahdi ngakuh di Youtube Dan itu bukan satu dua Pak Banyak Banyak Ini persoalan akhir zaman Ini persoalan yang ditulis di Quran Ilmu Sa'ah itu di sisi Allah Maka jangan main-main Jangan gantungkan nasib kita akhir zaman Lewat mimpi seseorang yang kita gak kenal Yang kita gak tahu dia siapa Ilmu apa yang ada pada diri Nabi Nabi itu menjadi Nabi Karena apa Karena dia seorang insinyur Enggak kan Dia hafal kitab Enggak Ilmu apa yang ada di kolmu Nabi Banyak Ilmu di kolmu Nabi Pertama Ilmu awalin Ilmu masa lalu Jadi Nabi bisa cerita Tentang masa lalu Yang kedua Ilmu akhirin Ilmu masa depan Ini Allah yang hajarkan semua Bukan berarti Nabi tahu alam gaib Nabi dikasih tahu Ilmu apa lagi? Banyak Ini baru beberapa Kemarin ada yang nanya Di kampan ya Toha Yasin itu nama Rasul bukan? Iya Toha Yasin Tapi Toha Yasin itu Pak Itu ada di sirkul punya Rasulullah S.A.W Berarti Quran itu Sirnya Rasulullah S.A.W Bagaimana para orang-orang yang Mengkhidmahkan dirinya Menghafalkan Quran Jangan berhenti pada hafalan Lanjutkan pada pemahaman Ya Nah ini tentang Imam Al-Mahdi Dan ada yang penting disitu Kata Al-Mahdi artinya diberi petunjuk Benar Yang digaiden oleh Allah S.W.T Nabi tadi umur berapa? Dibedah Lima, enam atau tujuh Wallahualam mana yang tepat Sama Pasti dulu Al-Mahdi itu Waktu dia masih kecil Dia dibedah juga Dalam keadaan jaga Bukan lagi tidur Kalau Mahdi palsu lewat tidur Itu Mahdi mimpi namanya Nabi S.A.W.T Allah balut gak Dengan sisi-sisi manusiawi Nabi itu Dagang Benar Dagang ya Sebelum dagang Gembala kurma Gembala kurma Gembala apa? Kurma kun gembala Nanam kurma Nanti pas di Madinah Gembala Kambing Kambing Domba Itu Kita sebut Memerankan sisi manusiawi Jadi kalau Yahudi lewat Masa Nabi akhir zaman Gembala kurma Kambing Gak mungkin Ditinggalin Satu kali Setelah beliau agar maja Dibawalah oleh Abu Talib Kemana dibawa? Ke negeri S.A.W.T Berdagang Tapi Di perjalanan ke S.A.W.T Ada seorang pendeta Rahim Yang masih Meyakini Allah itu Esa Nabi Isa itu Nabiullah Ruhullah Bukan anak Allah Namanya Bukhairah Bukhairah ini Hafal kitab suci Taurat dan Injil Dan dia yang khusus Dihafalkan Ciri-ciri Nabi akhir zaman Ciri-ciri Nabi Akhir zaman Salah satu Yang dia hafal Bahwa seorang Nabi akhir zaman Kemanapun dia Ada awan Di atasnya Sehingga dia Tidak berbayang Jadi Nabi itu Gak ada bayang-bayangnya Kalau di bawah Sinar matahari Kenapa? Ada awan Di atas Ini bukan Awan Kinton ya Malam tadi Kita buah suan Kinton Karena banyak anak muda Pada faham Songgoku Ya kartun Kartunya anak-anak Pak Udah gak nonton ya Udah gak tahu Kartun Itu kartun Ini Dipersonifikasikan Kalau di kartun itu Ada sosok Bisa menaklukkan Awan Cuma Dia hanya menaklukkan Satu awan Kalau Nabi Muhammad S.A.W. Bisa semua awan Dia taklukkan Dengan izin Allah S.W.T Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.